Terima kasih. Terima kasih. Banyaknya telur yang digunakan tujuannya supaya menyatukan adonan dan memberikan kelembapan pada kue bingkah. Setelah itu tambahkan gula pasir ke dalam telur. Lalu telur dikocok hingga mengembang. Sembari Kak Mira mengocok telur, aku dan Firman mengupas jeruk, Udin memaduk kelapa, sementara Iskandar memasak margarin di atas wajan. Selain memberi aroma yang khas, penggunaan margarin cair bisa membuat tekstur kue bingkah menjadi lebih empuk. Kemudian tambahkan susu kental manis ke dalam telur, lalu lanjut kocok lagi. Maafkan aku Din, habis. Dari tadi aku tidak tahan melihat jeruk yang aku kupas ini. Kelapa yang sudah Udin parut lalu diperas menjadi santan. Santan ini bisa membuat kue bingkah menjadi lebih gurih. Selanjutnya, kak Mira mencampur semua bahannya menjadi satu. Mulai dari santan, telur, dan tepul. Aduk semuanya hingga berata. Setelah semuanya tercampur, masukkan adonan ke dalam wadah khusus seperti ini. Adonan kue bingkah kemudian dipanggang di dalam oven selama 20 menit. Tapi sebelum matang, kue bingkah ini akan kami beri topping jeruk. Ini nampaknya sudah setengah matang. Coba buka. Aromanya harum sekali, teman. Awas, hati-hati panas, kak. Sekarang saatnya menambahkan jeruk ke atas adonannya satu persatu seperti ini. Wah, kue bingkahnya jadi cantik, kan, teman? Kalau sudah selesai, masukkan lagi ke dalam oven. Tapi panggangnya sebentar saja. Nah, akhirnya matang juga. Aku sudah tidak sabar ingin segera mencicipinya. Aromanya benar-benar menggubah selera, teman. Kalau rasa kue bingkahnya, jangan ditanya. Enaknya kebangetan. Yang paling menonjol adalah teksturnya yang begitu lembut. Seperti lumer di mulut. Kuenya agak sedikit tinggal. Manisnya juga pas. Apalagi ada tambahan jeruknya ini. Ternyata menjadi kombinasi yang pas. Kue buatan kakak memang tidak pernah gagal. Kalau sudah begini, aku jadi tidak bisa berhenti mengunya. Sekian, kita nggak wykubah. Hehehehe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.